Jumlah pasien positif corona terus bertambah hingga sore hari ini terdapat 69 kasus termasuk diantaranya 2 balita. Kasus-kasus ini didapatkan dari hasil tracing dari kasus yang ada sebelumnya. Pemerintah pun memutuskan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan tidak hanya di balit bankes namun juga di beberapa lembaga lainnya. Hari Senin besok pemeriksaan laboratorium sudah bisa dilaksanakan bukan hanya di balit bankes tetapi juga bisa dilaksanakan di BPPTKL, di Universitas Air Langga, di Lembaga EGMAN, dan di beberapa tempat lagi yang saat ini sedang dilaksanakan on the job training. Kemudian tes kit sudah kita terima 10 ribu lebih. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi ini semuanya, maka kontak tracing menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan agar dengan cepat kita bisa mengidentifikasi, menemukan, dan melakukan isolasi kasus positif agar tidak menjadi sumber penyebaran di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah menonton!